Di kota Balung itu sampai cukup tinggi Kita bisa mengenal namanya indikator Gini Rasio Gini Rasio itu adalah rasio ketimpangan pendapatan Satu sisi pertumbuhan ekonomi tinggi Tapi di sisi lain ketimpangan pendapatan juga tinggi Nah oleh karena itu kita mengejar pertumbuhan inklusif Bagaimana pertumbuhan itu bisa menciptakan Kesejahteraan yang representatif Yang adil, adil itu gak harus sama kan Tapi adil sesuai dengan peluang dan kemampuan Memberi ruang kepada seluruh stakeholder Seluruh masyarakat untuk terlibat dan menikmati Daripada pertumbuhan itu Oleh karena itu, kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi Negara-negara maju relatif kecil Kenapa? Karena PDB potensialnya itu sudah nyaris sama dengan PDB aktual Jadi sumber daya sudah terkelola semua Pengangguran sudah nyaris Pool employment Artinya sudah tidak ada pengangguran Biasanya dalam ekonomi yang disebut rekonomenya Pool employment itu kalau tingkat pengangguran sekitar 5% Makanya di negara maju pengangguran semakin sedikit Nah di kita karena pengangguran semakin banyak Masih banyak, masih relatif tinggi Maka kita menganggap bahwa potensi kita masih tinggi Dibanding yang aktual Maka kita berupayakan agar pertumbuhan semakin tinggi Jadi yang terlebih dahulu harus dilakukan Growth-nya dulu atau kemerataannya dulu? Saya kira harus berbarengan Bisa? Bisa Saya kira bisa Pertama adalah dari sisi untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang tinggi Kita memberikan ruang kepada seluruh anggota masyarakat Untuk berpartisipasi Baik usaha mikro, kecil, menengah Di semua sektor tadi yang 17 itu Kemudian untuk dari sisi apa namanya Kalau kita mulai dari perspektif sisi permintaan atau sisi pengeluaran Ya bagaimana kita memperbaiki tingkat kesejahteraan rumah tangga Bagaimana harga bisa stabil Bagaimana kenaikan pendapatan golongan masyarakat bawah Itu relatif lebih tinggi dibandingkan kelompok menengah dan atas Nah kontribusi terhadap pertumbuhan itu Kemudian akan mendorong sisi penerimaan pemerintah, pajak Semakin tinggi PDRB, semakin tinggi PDB Maka penerimaan pajak pemerintah akan semakin besar Nah pajak itu kemudian digunakan pemerintah Untuk membiayai program-program sosial Program-program yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan Program-program yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat Itu dari sisi pemerintah Dari sisi private, dari sisi swasta Dengan majunya sektor usaha Maka akan semakin banyak tenaga kerja yang terserah Kemudian dia bisa membayar gaji yang representatif Jadi tidak ada lagi buruh misalkan Yang protes kalau gajinya kurang Maka otomatis kesejahterannya akan meningkat Maka itu akan memperbaiki tingkat pemerataan Jadi saya kira bahwa itu bisa dilakukan berbarengan Begitu baik tadi melalui channeling public sektor, pemerintahan Mampu juga channeling dari sisi private sektor atau swasta Soh, selamat menikmati